Dan masyarakat adat harus lebih percaya diri bahwa mereka bisa mengolah, mengurus. Paling penting buat masyarakat adat itu ya, jangan diambil haknya. Selamat datang teman-teman dimanapun Anda berada bersama saya Putri Nere dalam Tribun Corner episode Perdana. Yang kali ini akan menilik sejarah dan juga kisah perjuangan masyarakat adat. Oke, seperti ungkapan kacang lupa kulit, siapa sebenarnya kulit yang tidak boleh kita lupakan ini ya. Masyarakat adat merupakan cikal bakal Indonesia. Masyarakat adat adalah subjek yang konsisten, mereka yang membentuk Indonesia. Dan ada bersama Indonesia dari zaman berjuang merdeka hingga detik ini. Mereka juga yang merawat ibu bumi agar tetap lestari. Langsung saja kita cari tahu pendapat dari sumbernya langsung. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Bu Sandra Moniaga selaku Komnas HAM RI. Oke, saya akan langsung ke pertanyaan yang pertama ya Ibu ya. Menurut Ibu Sandra, sebagai sosok yang bersinggungan langsung dan menjadi saksi perjuangan masyarakat adat, Situasi apa yang melatar belakangi tujuan perjuangan masyarakat adat, Ibu? Terima kasih Putri Nere. Pada tahun 80-an akhir ya, ketika itu saya masih diwalhi, apa yang saya temukan pada saat itu banyak sekali masyarakat yang menjadi korban atas kebijakan pembangunan pada saat itu, yang kemudian memperjuangkan hak-haknya, tidak terlalu banyak ya yang berani berjuang pada saat itu. Dan kebanyakan dari mereka itu berjuang karena memang sudah sangat terjepit. Jadi tanahnya diklaim secara sepihak oleh negara, diberikan kepada perusahaan HPH, hak pengusahaan hutan pada saat itu, atau ke perusahaan tambang pada saat itu. Ada juga perusahaan-perusahaan tambang minyak. Tapi yang banyak memang adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan hutan secara besar-besaran, dan juga perusahaan-perusahaan perkebunan banyaknya pada saat itu. Ada juga yang karena dikembangkan untuk objek wisata, kayak di Bali segala ya. Artinya apa? Perjuangan masyarakat pada saat itu, didasarkan pada keterjepitan mereka. Tidak adanya ruang gerak mereka untuk bisa tetap bertahan hidup sebagai masyarakat. Dan saat itu mereka tidak menyebut diri masyarakat adat. Saat itu mereka hanya menyebut bahwa ini tanah adat. Ini kampung kami. Ini tanah dari leluhur kami. Ini kami sudah dapetin dari nenek moyang kami. Kami sudah urus tanah ini sejak zaman Indonesia belum merdeka. Nah, dari situlah kemudian ada benang merah dari ujung Aceh sampai ke Papua. Dari Sulawesi Utara sampai ke NTT. Bahwa kondisi masyarakat pada saat itu banyak sekali yang terjepit dan sebagian besar mereka adalah masyarakat adat. Jadi kondisi pada saat itu memang membuat mereka terjepit sehingga mereka memperjuangkan bagaimana agar hak mereka diakui. Nah, untuk bisa diakui adalah bagaimana keberadaan mereka diakui. Demikian Putri Nere. Oke. Udah-udahan cukup jelas. Baik Ibu Sandra, ini merupakan menjadi sebuah informasi baru yang sebelumnya kita tidak mengetahui Ibu ya tentang perjuangan teman-teman masyarakat adat. Dan dengan ini semoga kita bisa lebih mengenal mengenai kehidupan teman-teman masyarakat adat. Oke, saat ini Ibu Sandra sendiri menjabat sebagai komisioner hak asasi manusia yang memiliki kewajiban untuk mendorong negara supaya siapa saja warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang apapun. Kewajiban ini memang tidak akan kunjung selesai karena tantangan untuk melawan ketidakpatuhan norma, moral, etika, dan hukum ini akan ada terus di setiap negara ya Ibu ya. Nah, melihat kondisi seperti ini. Lalu, apa yang bisa dilakukan masyarakat adat agar tetap eksis dan tetap menjadi subjek yang konsisten supaya teman-teman masyarakat adat ini tidak kendor semangatnya Ibu untuk memperjuangkan hak mereka. Silakan Ibu. Pertama, saya koreksi dulu ya. Saya adalah anggota atau sering disebut komisioner dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Saya bukan anggota hak asasi manusia atau komisioner hak asasi manusia tapi anggota dari Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, Indonesia secara formal eksplisit menyatakan mengakui hak asasi manusia dan menyatakan bahwa Indonesia memang harus menghormati, melindungi, dan memajukan HAM itu di tahun 97 dengan penetapan TAP MPR. TAP MPR nomor 17 tahun 1997 kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang HAM Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tapi yang lebih penting pada saat amandemen konstitusi prinsip-prinsip HAM kemudian juga masuk ke dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 45 di tahun 2000. Nah, apa artinya? Artinya setiap orang hak asasinya diakui, dihormati, dan harus dilindungi. Nah, bagaimana dengan masyarakat adat? Masyarakat hukum adat ini adalah subyek hukum sendiri. Jadi, selain sebagai warga yang punya hak yang sama dengan yang lain masyarakat hukum adat adalah satu subyek hukum di dalam baik di konstitusi kita maupun peraturan perundangan kita yang memiliki hak-hak khusus. Apa itu hak khusus mereka? Hak khusus dari masyarakat hukum adat yang paling utama itu adalah hak atas wilayah adatnya. Kemudian hak juga untuk mereka melestarikan kebudayaan mereka. Hak mereka untuk melestarikan bahasa mereka. dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian berimplikasi bahwa negara harus secara komprehensif mengembangkan kebijakan-kebijakan yang betul menghormati, melindungi, dan memajukan hak dari masyarakat adat. Nah, kalau ditanya apa yang bisa dilakukan masyarakat adat, yang harus kita lakukan adalah satu perjuangan secara damai. Jadi, masyarakat adat harus ikut terlibat dalam proses pembaruan hukum. Jadi, bagaimana peraturan perundangan yang belum memadai itu harus kita perbaiki agar dia sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang lainnya. Yang kedua, bagaimana masyarakat adat paham haknya dan kemudian menjalankan haknya dengan baik. Jadi, ketika masyarakat adat itu mengaku sebagai masyarakat hukum adat, artinya di sini mereka juga harus secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip yang memang selama ini didengung-dengungkan oleh masyarakat adat sebagai identitas mereka. Misalnya soal bahasa, misalnya soal tradisi mengelola alam, misalnya juga soal prinsip penghormatan antargenerasi dan lain-lain. Jadi, ini kan memang hal-hal yang sering diperjuangkan masyarakat adat yang mestinya dijalankan secara konsisten. Hal lain adalah masyarakat adat juga harus berusaha dengan baik itu merawat lingkungan. Karena dalam gerakan masyarakat adat sedunia, isu bahwa masyarakat adat memiliki peran kunci dalam melestarikan lingkungan itu selalu didengungkan. Jadi, kadang-kadang saya sering bilang ke Pak Abdon, ke Ibu Ruka bahwa kalau mereka merusak lingkungan, menurut saya ada hal yang harus dicek lagi nih. Bener nggak ini masih masyarakat adat? Jangan-jangan adatnya memang sudah luntur. Mungkin juga mereka memang sudah nggak mau jadi masyarakat adat dan sebagainya. Jadi, itu intinya yang saya bayangkan bisa dilakukan. Nah, negara harus hadir dan menghormati, melindungi hak-hak dari masyarakat adat tersebut. Demikian, Putri Nero. Kemudian, Ibu Sandra, apakah ada payung hukum yang dapat menjadi tumpuan bagi teman-teman masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, Ibu? Dari secara, apa ya, kalau dalam konstitusi kita atau undang-undang dasar kita, itu sudah ada pasal 18B ayat 2, kemudian juga ada di pasal 28 ya tentang HAM. Namun, itu memang nggak memadai. Saat ini peraturan tentang masyarakat adat tersebar di berbagai peraturan perundangan dan pada umumnya memang tidak konsisten satu sama lain dan kurang lengkap. Karena itu memang Indonesia butuh satu undang-undang yang komprehensif, yang mengakui, menghormati, melindungi hak masyarakat adat, tapi betul-betul komprehensif dan didasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Jadi, di sini harus jelas siapa itu masyarakat adat dan harus jelas juga dengan konteks Indonesia di mana siapa itu masyarakat hukum adat, itu telah kita kenal secara bersama, baik melalui aman maupun juga lewat berbagai forum lainnya, tapi clear bahwa masyarakat hukum adat adalah rakyat. Masyarakat hukum adat dari dulu adalah rakyat dan dia bukan unsur negara, bukan unsur dari pemerintahan dari kapanpun. Itu yang ada di konteks Indonesia. Jadi, kembali ke pertanyaan tentang apakah sudah ada, ada peraturan perundangan tapi belum memadai. Gitu, Putri? Oke, berarti harapannya segera akan ada peraturan hukum yang memadai berarti Ibu ya? Ya, saya berharap memang RUU Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat itu dapat segera dibahas di parlemen, tapi juga disahkan tentunya, tapi dengan substansi yang baik ya, dengan materi yang baik. Ya, sehingga diharapkan ke depannya bisa betul-betul menjaga masyarakat adat ke depannya. Oke, terima kasih Ibu Sandra atas perbincangan kita Ibu. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Bapak Abdon Nababan, selaku Ketua Dewan Aman Nasional. Halo Bapak Abdon, bisa mendengar suara saya ya? Halo Bintri Nere. Iya Bapak, gimana kabarnya? Baik, saya baik sekali. Oke, baik. Pak Abdon, saat ini Bapak masih aktif sebagai aktivis yang vokal, menyuarakan aspirasi dan ikut berjuang bersama teman-teman masyarakat adat ya Bapak ya. Boleh diceritakan tentang aman Bapak dan bagaimana organisasi ini menjadi perpanjangan tangan masyarakat adat? Silahkan Bapak. Ya, kalau kita bicara tentang aman, aman itu organisasi yang mewadahi masyarakat adat yang berjuang. Ya, yang berjuang untuk diakui, dihormati, dipenuhi hak-haknya sebagai masyarakat adat. Tadi kan Ibu Sandra sudah menjelaskan bahwa hak-hak masyarakat adat itu sudah dinyatakan ada dalam konstitusi dan memang diperintahkan untuk dicatat kehadirannya di negara Republik Indonesia. Tapi kan pada realitasnya walaupun ada perintah konstitusi, sampai hari ini kan memang belum ada. Karena itu masyarakat adat, ada problem yang dihadapi masyarakat adat. Masyarakat adat itu merasa bahwa karena sudah ada negara Republik Indonesia dan negara ini mengakui dan menghormati masyarakat adat, ya mereka berpikir otomatis mereka akan terlindungi karena negara ini akan diurus oleh orang-orang yang budiman, orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul memperjuangkan kedaulatan rakyatnya. Tapi realitasnya negara itu kan organisasi kekuasaan yang belum tentu juga orang-orang baik yang kemudian berpuasa. Nah ini masalahnya. Jadi ada satu kenaiban kolektif yang dialami oleh masyarakat adat dalam perjalanan sejarah tentang negara. Nah karena itu, seperti diceritakan tadi oleh Ibu Sandra, dalam perjalanannya dengan hadirnya konsep negara, jadi konsep negara itu bukan hanya negara Republik Indonesia. Konsep negara sebelum negara Republik Indonesia itu sudah ada kerajaan kesultanan. Dan karena itu menjadi sangat penting bahwa masyarakat adat itu bukan negara. Bukan negara, bukan pemerintah. Pemerintahan Republik Indonesia termasuk bukan pemerintahan kesultanan dan kerajaan di masa lalu. Masyarakat adat itu adalah satu identitas kolektif kebersamaan rakyat yang diikat oleh identitas budaya, diikat oleh wilayah adat, wilayah hidup, diikat oleh sistem pengetahuan, dan diikat oleh satu tatanan hidup bersama berupa hukum, aturan, dan kelembagaan. Nah sekarang ini orang lagi gencar membangkitkan lagi kerajaan dan kesultanan. Dan saya perlu tegaskan kerajaan dan kesultanan itu adalah konsep negara dan mereka bukanlah masyarakat adat. Nah gerakan ini, gerakan rakyat ini mengalami problem yang besar karena tadi itu, satu ada kenaifan kolektif di kalangan masyarakat adat bahwa negara yang merdeka sejak 1945 itu akan otomatis menghargai, menghormati, dan melindungi mereka. Yang kedua, negara yang mereka impikan itu, negara merdeka itu ternyata tidak punya waktu untuk melakukan dekolonisasi sistemnya. Jadi ketika kita merdeka, maka sistem yang berlaku di negara Republik Indonesia itu itu adalah sistem-sistem kolonial. Jadi kita belum melakukan dekolonisasi yang sehingga rakyat Indonesia yang tadinya merasa terjajah di masa penjajahan kolonial akan bisa merdeka dan terbebaskan dari kolonialisme itu. Ternyata itu tidak terjadi karena kolonialisme itu ternyata berlanjut dari yang tadinya dilakukan oleh orang-orang Eropa dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda berpindah dengan bangsa Indonesia tapi dengan sistem kolonialistik yang masih hidup di dalam sistem negara kita. Nah karena itu, yang dilakukan oleh masyarakat adat adalah pertama, dia harus menghadirkan dirinya, menyatakan dirinya ada. Kalau di dalam konteks Kongres ke-6 di Jayapura ini kita sebut kitorang ada. Jadi ini ada hubungannya dengan kitorang ada yang akan kita gaungkan nanti di Jayapura. Kitorang ada. Harus masyarakat adat harus menyatakan dirinya eksis. Caranya seperti apa? Mengorganisir diri. Jadi masyarakat adat itu sudah lama berjuang tadi diceritakan oleh kakak Sandra ya. Tapi berjuang sendiri-sendiri sehingga perjuangannya tidak kelihatan. negara merasa atau gak punya mata untuk melihat yang kecil-kecil. Negara itu kan matanya pemerintah sebagai penyelenggara. Harus melihat sesuatu yang besar. Jadi aman itu adalah wadah bagi masyarakat adat yang tadinya kerja sendiri-sendiri di seluruh pelosok Nusantara memperjuangkan berbagai haknya mengorganisir diri di dalam satu organisasi namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jadi supaya kelihatan visible, terlihat dan besar. Karena kenyataannya besar. Puluhan juta orang masih mengaku diri sebagai masyarakat adat. Kira-kira begitu ya. Supaya kelihatan dan berjuang bersama-sama. Kira-kira ibu kakak Putri Nere begitu. Oke siap. Kayaknya saya juga akan izin memanggil dengan Bang Abdon ya. Lebih enak kayaknya saya memanggil Bang. Oke. Selanjutnya Bang Abdon. Ini kan pasti sudah mengalami pasang surut perjalanan organisasi aman ya. Dari tahun 1999 hingga saat ini. Saat itu terobosan apa yang Bang Abdon lakukan agar negara ini tahu eksistensi masyarakat adat dan juga mengakui hak mereka. Capaian apa yang Bang Abdon bersama masyarakat adat raih saat itu Bang? Nah ya. Capaian yang pertama adalah melakukan penyadaran. Jadi menyadarkan masyarakat adat yang tadinya naif. Kenaifan kolektif. Itu menyatakan tidak bisa naif-naif begitu. Ini negara organisasi politik. Jadi masyarakat adat harus mengorganisir diri di dalam arena ini supaya orang-orang baiklah yang mengurus negara. Bukan para bandit. Bukan para apa namanya. Para perampas. Kira-kira begitu. Nah. Jadi yang kita lakukan itu adalah memang mengorganisir aman sebagai organisasi yang besar. Karena memang populasinya besar dan karena itu sekarang aman itu menjadi organisasi masyarakat adat terbesar di dunia. Jadi kalau dianggap itu capaian, itu capaian yang pertama. Capaian yang kedua adalah masyarakat adat itu kita dorong, kita bantu, kita fasilitasi supaya mereka menunjukkan dirinya ada. alatnya adalah pemetaan partisipatif wilayah adat. Dan sampai hari ini gerakan masyarakat adat yang dimotori oleh aman bersama teman-temannya di NGO sudah memetakan wilayah adat 20,7 juta hektare dari perkiraan 84 juta. artinya menghadirkan masyarakat adat ini di atas kertas bisa masuk di laptop, bisa masuk di komputer, bisa dilihat di Google Earth. Exist di dunia nyata dan di dunia cyber. Cyber, ya. Hadir. Itu yang kedua. Yang ketiga capaiannya itu adalah membuat semakin banyak orang bicara tentang masyarakat adat. Karena dulu ketika masa Orde Baru kalau bicara masyarakat adat kita dianggap semuanya separatis. Anti-NKRI. Anti-pembangunan. Bahkan di beberapa tempat disebut komunis. PKI. Nah selama 20 tahun kalau dianggap ini satu capaian adalah sekarang semua orang bisa bicara tentang masyarakat masyarakat adat dengan bebas dan banyak pejabat berpidato tentang masyarakat adat. Bahkan Presiden Jokowi waktu masih calon presiden memasukkan enam janji komitmen untuk masyarakat adat untuk diperjuangkan. Walaupun pada kenyataannya hasilnya kecil tapi itu adalah capaian. Dan ada bupati seperti Bupati Matius Owaitau di Jayapura yang yang kemudian tidak merasa takut bicara masyarakat adat dan bahkan memperjuangkannya sebagai seorang bupati. Itu adalah capaian kerakan masyarakat adat 20 tahun. Bahwa itu belum cukup tapi paling tidak itu adalah inspirasi. Dan Kongres nanti inspirasi-inspirasi dari Jayapura itu kita akan gunakan untuk menginspirasi seluruh Papua menginspirasi seluruh Nusantara dan saya yakin juga akan menginspirasi gerakan masyarakat adat di seluruh dunia. Yes saya setuju Bang Abdon jadi memang gerakan masyarakat adat ini harus terus digaungkan tidak hanya pada Kongres nanti tapi seterusnya jadi seluruh dunia tahu mengenai masyarakat adat ini. Wah luar biasa sekali Bang Abdon namun tentunya masih banyak ya memang yang harus diperjuangkan terkait hak-hak teman-teman masyarakat adat sendiri. Oke Bang Abdon kita bisa melihat juga ya bahwa pada tahun 80-an saat itu mungkin negara tidak mengenal yang namanya masyarakat adat begitu. Negara bisa secara sepihak merampas wilayah adat dengan membuat kebijakan yang menguntungkan pihak eksternal atau dalam hal ini investor ya Bang ya. Lalu bagaimana aman beradaptasi dengan perubahan-perubahan kebijakan negara tersebut Bang? Nah yang perubahan negara ini kan karena kita yang memperjuangkannya jadi perubahan di dalam negara itu bukan datang bukan hadiah itu karena masyarakat adat selama 20 tahun lebih bersama-sama di dalam satu gerbang memperjuangkannya jadi sekarang ini adalah yang sudah diperjuangkan itu harus dikelola harus dimanfaatkan yang belum berhasil diperjuangkan terus kita perjuangkan kira-kira begitu kakak Putri Nere ya nah sekarang di Papua ada Otsus dan inti sari dari Otsus itu adalah penghormatan pemenuhan hak-hak masyarakat adat itu inti Otsus bukan dana Otsus inti Otsus itu inti Otsus itu adalah mengembalikan kedaulatan rakyat Papua yang secara kolektif diurus oleh masyarakat adat dan secara terminologi dikenal sebagai orang asli Papua dikembalikan hak-haknya lewat Otsus nah sekarang ini Otsusnya kan dikerdilikan menjadi urusan dana Otsus ini bahaya tidak kalau kita baca Otsus itu ya kekhususan Papua justru di masyarakat adat tapi Otsus pertama kita sebut gagal karena hak-hak masyarakat adat itu justru tidak menjadi agenda penting selama Otsus pertama nah kenapa Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 di Jayapura menjadi sangat penting karena kita pun akan mengatakan ke pemerintah Republik Indonesia kalau Otsus Papua Jilid 2 ini gagal maka selesailah karena ini soal hak-hak masyarakat adat jadi kalau kita tidak urus betul ini di Otsus Jilid 2 saya gak bisa membayangkan masa depan Papua di dalam Indonesia karena itu perintahnya undang-undang Otsus gitu ya jadi Putri Nere peluang-peluang ini perbaikan-perbaikan ini harus dikelola oleh masyarakat adat dan masyarakat adat harus lebih percaya diri bahwa mereka bisa mengolah mengurus dirinya sendiri dengan hak-hak adatnya yang memang itu hak konstitusional dan itu hak asasi manusia gak boleh negara ambil apapun alasannya dia melekat pada identitas masyarakat adat begitu oke bang abdon luar biasa jadi mungkin saya boleh minta harapannya sedikit tadi ya mengenai yang tadi dibicarakan oleh bang abdon mengenai Otsus mungkin ada masukan dari bang abdon sendiri ya masukan saya pertama kongres ini di papua menjadi sangat hak-hak masyarakat adat dan kongres ini menjadi gerakan solidaritas nusantara dan mungkin juga internasional karena akan ada peserta-peserta dan peninjau dari internasional yang akan akhir dan menyaksikan bahwa Otsus jilid 2 tidak gagal lagi dan betul-betul Otsus jilid 2 ini tidak lagi soal uang tidak lagi soal ekonomi tapi ini soal jalan budaya yang berbasis hak masyarakat adat itu harapan saya kakak Putri Nere betul bang abdon karena memang berbicara mengenai papua itu jangan melulu mengenai diplomasi politik saja tapi diplomasi budaya ke masyarakat adatnya harus lebih digiatkan lagi saya setuju dengan hal itu bang abdon oke luar biasa bang abdon terima kasih atas perbincangan kita tapi tetap bersama kami ya karena nanti akan ada sesi lagi dimana kita akan ngobrol bersama bang abdon oke baik aman sebagai organisasi bergandengan tangan bersama masyarakat adat untuk melindungi dan memperjuangkan hak masyarakat adat perjuangan ini juga bukan berlangsung hanya dalam semalam perjalanan panjang ditempuh dan masih akan terus diperjuangkan hingga hari ini dan sekarang saya saat ini di samping saya di studio sudah hadir bersama kita Ibu Ruka Sombolinggi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Halo Ibu Ruka ketemu lagi kita selamat pagi menjelang siang selamat pagi menjelang siang oke Ibu Ruka tadi kita sudah mendengar berita dari Ibu Sandra cerita dari Ibu Sandra kemudian juga dari Abang Abdon yang membuat kita semua disini tentunya mendapatkan informasi baru mengenai masyarakat adat Ibu Ruka tepuk tangan juga untuk Ibu Ruka dan semuanya yang diaman dengan konsistennya terus menggerakan mengenai masyarakat adat ini dan perjuangkan hak masyarakat adat oke Ibu Ruka pertanyaan saya sekarang walaupun ini kan sekarang pemerintah sudah mulai membuka dialog dengan aman untuk melindungi masyarakat adat nyatanya masih banyak perampasan wilayah adat yang terjadi ya Ibu ya strategi dan langkah-langkah apa yang akan aman pilih sekarang ini untuk menegaskan posisi masyarakat adat terhadap negara Ibu Ruka ya terima kasih banyak saya sih berharap dalam situasi sekarang ya dalam situasi sekarang kan terjadi rollback terjadi kemunduran dalam sisi undang-undang dan kebijakan yang terjadi ada undang-undang menerbah ada undang-undang cipta kerja di aman kami menyebutnya sebagai undang-undang cilakah di tengah ketiadaan peraturan yang komprehensif seperti yang disampaikan oleh kakak Sandra dan Bang Abdon tadi belum ada utang konstitusi utang Indonesia yaitu undang-undang masyarakat adat itu belum ada sehingga di tengah ketiadaan perlindungan itu saat ini kita mengalami rollback mengalami kemunduran yang luar biasa itu menghambat masyarakat adat kemudian bisa progressing bisa lanjut terus dengan agenda-agenda pembangunan di wilayah adat yang terjadi kemudian masih banyak tumbukan di sana-sini masih banyak pertentangan-pertentangan antara komunitas masyarakat adat dengan negara karena apa tadi itu tidak ada undang-undangnya tapi undang-undang baru yang sangat agresif di wilayah-wilayah adat merampas wilayah adat dan bahkan menghilangkan beberapa perlindungan yang tadi disebutkan oleh Kakak Asandra ada di dalam berbagai undang-undang itu justru kemudian dihilangkan dan menjadi karpet merah untuk merampas masih yang tersisa dan dilindungi oleh masyarakat adat sehingga memang perjuangan untuk memperjuangkan undang-undang masyarakat adat itu menjadi masih menjadi salah satu misi utama dari masyarakat adat dan khususnya yang bergabung di aman saat ini kemudian ya tentu saja di tengah-tengah mempersiapkan diri ketika ada perlindungan masyarakat adat tadi itu disebutkan kita harus menunjukkan diri ada pemetaan partisipatif itu harus akan terus digalakkan karena ya hampir setengah dari masa saya menjabat sebagai sekjen itu adalah masa pandemi yang kami secara strik menerapkan lockdown wilayah adat gitu jadi tapi salah satu upaya juga adalah merespon tentang situasi terkini memang yang sudah dan bisa untuk mulai lanjut dengan agenda kehidupan ya rencana kehidupan di wilayah-wilayah adat yang sudah diakui atau sudah dilindungi itu harus terus harus terus terus menggalakkan penguatan pangan kedaulatan pangan dan dan ekonomi jadi sistem sistem-sistem pertahanan di kampung-kampung di wilayah adat bukan hanya dari dulu kan biasanya menahannya itu dengan pasukan-pasukan yang berjaga tapi kali ini kita mencoba menahan dengan kalau terjadi kelaparan kita tidak akan lapar dan kalau ada yang pergi berjuang kita punya makanan yang cukup untuk bisa digunakan sehingga kita tidak perlu kelaparan di sisi lain karena terus terjadi agresi invasi terhadap wilayah-wilayah adat sehingga pasukan-pasukan ritual tetap jalan pasukan-pasukan anak-anak muda yang patroli di sekitar wilayah adat tetap jalan sambil berkebun tentu saja pasukan-pasukan yang bertugas untuk urusan legal para pengacara itu kita merencana untuk merekrut melipat gandakan jumlah-jumlah pengacara yang ada di masyarakat adat saat ini yang bergabung di organisasi pengacara untuk masyarakat adat PPMAN oke tapi sebetulnya ibu ruka tantangan yang dihadapi aman sendiri itu apa saja tantangan yang kita hadapi ya kalau kita lihat saat ini tantangan terbesar itu adalah bagaimana bisa menggerakkan gitu menggerakkan masyarakat adat yang berada di lokasi yang begitu luas ini kan seperti mengurus satu negara ya jaraknya begitu luas alat komunikasi kadang tidak sampai gitu bahkan kalau alat komunikasi tidak sampai uang itu tidak cukup untuk bisa terus-terus berkomunikasi setiap saat dari sisi teknologi komunikasi tapi juga dari sisi komunitas-komunitas masyarakat adat yang situasinya sangat berbeda nah itu tantangan tapi saya senang karena itu disebut sebagai tantangan tantangan kan artinya memang untuk kita jawab ya dan aman menjadi salah satu caranya adalah yang bekerja di aman itu memang orang-orang yang berasal dari latar belakang anak-anak kampung semua karena dengan begitu kita bisa mulai menggunakan jembatan komunikasi antar budaya justru tantangan itu dijadikan semangat ya ibu untuk berjuang terus bagi masyarakat adat dan aman itu justru menjadi wadah untuk menjadi proyek Bindekatunggal Ika jadi dalam saya melihat kalau selama ini saya selalu mendengar dari refleksi seperti yang disampaikan oleh Bang Abdon dan kakak Sandra sebelumnya juga dari yang sebelum-sebelumnya itu saya kemudian mengingat gitu sebenarnya aman ini adalah proyek Bindekatunggal Ika terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia setuju gak Bang Abdon? betul itu sudah karena memang kebindekaan itu ada di intisarinya masyarakat adat semua itu berdaulat mandiri bermartabat mereka Tunggal Ika selesai itu itu sudah Bang Abdon kalau kata orang Papua tanpa proyek tanpa proyek dia sudah terjadi secara alami tanpa ada masyarakat adat gak ada Indonesia nah itu dia jadi mungkin itu yang bisa patut terus menjadi ini ya menjadi cahaya untuk bisa terus membuat ada selalu terang untuk bisa kita lihat oke kita ini minimal terus berjuang terus berusaha hadir melalui pemetaan wilayah adat terus benahi secara internal kita kan banyak tuh yang katanya tidak begini dengan perempuan dengan generasi muda begini terus kita benahi banyak yang masih tidak sesuai dengan hak asasi manusia tapi ini adalah proyek proyek Bineka Tunggal Ika yang terbesar menurut saya dalam sejarah Indonesia karena itu tadi pemerintah ini bukan orang budiman yang memang tidak mengerjakan proyek Bineka Tunggal Ika itu oke menarik sekali buruka atas pandangannya nah sekarang saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang lain ya Ibu ya kita ini kan juga dihadapkan Indonesia bahkan seluruh dunia ya dihadapkan pada pandemi selama dua tahun belakangan ini ya Ibu ya pandemi ini seperti babak baru yang harusnya bisa membuka mata kita semua tentang PHK masal perubahan kolaps dan juga krisis lainnya kemudian ada banyak juga perusahaan yang dibangun dengan merampas wilayah adat dan hal ini dipandang sebagai sebuah kelalaian pemerintah untuk melindungi masyarakat adat dan lebih mementingkan kepentingan korporasi Ibu nah bagaimana Ibu Ruka melihat fenomena ini ya ada kalau kita mau masih menanggapi secara lurus ada ketidakmampuan pemerintah untuk untuk memaknai apa itu recovery dari sisi ekonomi dan bagaimana apa sesungguhnya yang disebut dengan nilai-nilai ekonomi ya dari yang disebut sebagai ekonomi kerakyatan yang dulu dicanangkan oleh para pendiri bangsa kan bukan itu yang terjadi saat ini yang terjadi itu adalah kapitalisasi kapitalisme dan liberalisme yang kemudian dianggap ya dianggap sebagai jalan emas untuk pembangunan ekonomi Indonesia dan diatasnya itu kemudian wilayah-wilayah adat memang dengan sengaja disebut tidak potensi tidak punya jadi gaya hidup cara hidup masyarakat adat yang dianggap subsensi itu subsisten itu dianggap sebagai tidak ekonomis sehingga dia harus di eksploitasi dia harus dirubah wajahnya dan bentuknya dalam bentuk perusahaan-perusahaan nah pandemi ini sesungguhnya menjadi harusnya ya karena bagi kami harusnya bagi pemerintah menjadi cara untuk melihat jawaban bagaimana kehidupan baru ke depan yang disebut dengan new apa apa mereka pemerintah sebutnya itu ya new life new apa tapi kehidupan baru itu justru normal harus justru kembali melihat ekonomi-ekonomi yang bertahan selama pandemi ini ekonomi yang bertahan dan ini kami kita di masyarakat adat mendapat jawabannya karena dari awal dari awal aman punya cukup cukup infrastruktur untuk bisa memastikan lockdown wilayah adat maka ternyata wilayah adat yang dilindungi diakui oleh negara dan masih punya akses mengontrol kendali atas wilayah adat itu itu semuanya situasinya tidak terganggu oleh pandemi oleh krisis nah tapi wilayah-wilayah adat yang sudah diambil oleh perusahaan yang sudah menjadi tambang bahkan masyarakat adat yang sudah menjadi petani kelapa sawit sudah menjadi buruh atau wilayah-wilayah adat yang sudah menjadi semi perkotaan dimana orang hidup dari menjadi pekerja informal itu semua tidak aman dari satu sisi aja pangan aja mereka bahkan harus dibantu nah ini yang menurut saya terus terjadi selama ini kita dapat jawabannya bahwa yang kita kita perjuangkan itu baik dan benar dan mestinya pemerintah harus kalau mau bertahan ekonominya makin kuat justru harus melihat sistem ekonomi seperti ini dan justru tidak mengambil kesempatan dengan semakin banyak justru berikan izin-izin di wilayah adat untuk perusahaan-perusahaan yang yang sebenarnya pencuri-pencuri semua itu oke jadi menurut ibu ya jangan berikan izin gitu ya sebenarnya bukan jangan berikan izin gitu ya tapi tanpa tanpa kepastian hukum bagi masyarakat adat maka izin itu biasanya pastinya akan merampas tidak akan baik gitu loh buat semua oke oke berarti memang harus ada peraturan paling hukum yang memang apa membatasi jadi yang yang biasanya kami sampaikan itu adalah tapi itu saja kemampuan untuk mendengar dan kemudian memahami kadang-kadang ini kan yang kita bingung ya dengan kita punya negara ini kami selalu mengatakan bahwa kepastian hukum masyarakat adat itu adalah kepastian bisnis itu kuncinya karena bisnis itu tanpa kepastian hukum masyarakat adat pasti gagal terlalu mahal juga karena harus sewa sana sini bayar ini bayar itu jadi tidak menguntungkan tidak menguntungkan dan terlalu semakin membuat korupsi makin mencengkeram dan menggerogoti negeri ini jadi kunci dari Indonesia itu adalah kepastian hak masyarakat adat ya kepastian hak masyarakat adat itu harus betul segera diperhatikan oleh negara berarti begitu ya Ibu Ruka ya oke Ibu Ruka kita akan masuk ke segmen selanjutnya ya ini ya kita akan masuk ke polemik masyarakat adat dan kita akan berdiskusi bersama ketiga narasumber kita yaitu ada Ibu Sandra Bang Abdon dan juga Ibu Ruka ya oke nah sebenarnya pembahasan mengenai land grabbing ini memang topik yang sampai saat ini tidak pernah ada kemajuannya kalau bisa dibilang seperti benang kusut pembangunan yang mengeksploitasi bumi sangat merugikan negara dan tentunya masyarakat adat bumi berangsur-angsur semakin gersang menjadikan masyarakat adat tidak bisa berdaulat sebagaimana mestinya kita pasti sudah mendengar adanya penerbitan UU Minerba dan juga UU Cilaka ya Undang-Undang Cilaka melihat kondisi seperti ini lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat adat agar tetap eksis dan tetap menjadi subjek yang konsisten saya akan persilahkan yang pertama kepada Ibu Sandra untuk menanggapi hal ini Makasih Putri jadi gini ya ada dua tataran pertama pada tataran masyarakat kalau masyarakat seperti yang telah disampaikan oleh Bang Abdon dan juga Karuka tadi masyarakat memang harus tetap konsisten memperjuangkan hak-hak mereka tapi perjuangannya seperti apa yang pertama bagaimana pengorganisasian bagaimana masyarakat harus punya organisasi yang solid yang kedua bagaimana masyarakat secara real mengelola wilayahnya biarpun tanah itu belum diakui kembali oleh negara upayakan tetap dikelola nah bagaimana mengelola dengan baik nah ini situasinya beragam ya dari satu tempat ke tempat lain ya Bang Abdon Karuka tapi intinya jangan sampai pengetahuan masyarakat atas wilayahnya itu hilang bagaimana itu bisa tetap dirawat mari dicoba dengan kondisi apapun yang mereka miliki nah tapi pada saat yang sama dukungan dari aman dukungan dari kawan-kawan BRWA dari JKPP dari kawan-kawan yang membantu melakukan pemetaan itu harus tetap ada bahkan harus diperkuat dan juga dukungan dari kalangan masyarakat sipil yang lain dari kalangan pembela hukum mereka belajar hukum bagaimana mereka juga memperjuangkan semuanya lewat mekanisme hukum yang yang tersedia nah tapi pada saat yang sama negara ini saya ingin menegaskan ya karena Putri pakai istilah land grabbing jadi dari hasil inquiry nasional yang dilakukan oleh Komnas HAM bersama Komnas Perempuan bersama Aman dan juga pada saat itu Korsup KPK kemudian ada Kemitraan JKPP Huma Samdana dan banyak lembaga itu menemukan bahwa memang ada persoalan serius dengan hak-hak masyarakat adat ketika ketika pemerintah Orde Baru pada tahun 60-70-an itu akhir 60-an awal 70-an itu melakukan klaim sepihak melakukan satu klaim sepihak menyatakan kawasan hutan dan kemudian menjalankannya sebagai hutan negara dan dari hasil survei oleh Biro Pusat Statistik bersama Kementerian Kehutanan tahun 2007 saja itu ada 33.000 desa ternyata yang ada di dalam kawasan hutan jadi bisa dibayangkan sejak akhir 60-an awal 70-an sampai 2007 itu jadi sekitar 35 tahun lebih hampir 40 tahun ada begitu banyak kampung yang diklaim secara sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan nah bagaimana dengan ini ini yang harus dilakukan proses identifikasi inventarisasi untuk ada proses pengembalian atau yang kita sebut restitusi hak nah ini sudah menjadi komitmen dari Presiden Jokowi juga dinyatakan oleh pemerintah tapi prosesnya pelan sekali jadi ini kita harus melakukannya secara komprehensif gak mungkin masyarakat terus berjuang tapi dari negara tidak mau mengoreksi kesalahan di masa lalu jadi semuanya harus bisa mengkoreksi ya ibu ya baik pemerintah dan juga tentunya masyarakat adat oke ibu Sandra saya akan lanjut sekarang ke bang Abdon silahkan bang Abdon saya melanjutkan saja yang dari ibu Sandra Moniaga karena memang masalahnya disitu jadi kalau masyarakat adat kan sudah mengorganisir diri seperti saya ceritakan tadi dan pemerintah juga sebenarnya ada perubahan perubahan tapi komunikasinya kerjasamanya masih banyak macet karena memang ada persoalan birokrasi yang sangat kaku padahal kita perlu terobosan terobosan cepat ini kalau tidak kalau tidak ada terobosan tadi kriminalisasi akan terjadi terus penangkapan penangkapan terhadap masyarakat adat yang bekerja di wilayah adatnya tapi sedang dikuasai oleh pihak lain jalan terus ini akan menimbulkan biaya sosial dan ekologis yang luar biasa yang akan ditanggung oleh bangsa ini jadi memang yang sudah ada ini harus kita percepat nah dari sisi tentu saja saya dari sisi masyarakat adat tadi masyarakat adat harus terus mengorganisir diri harus terus eksis yang kedua harus terus melawan jadi tidak lagi naif seperti dulu jadi harus lebih kritis masyarakat adat itu kalau ada yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adat dan tidak sesuai dengan hak masyarakat adat mereka harus responsif harus melakukan resistensi itu yang kedua yang ketiga masyarakat adat ini harus melakukan perbaikan ke dalam indigenisasi jadi tadi selama tiga abad hampir tiga abad proses industrialisasi masif dengan eksploitasi sumber daya alam ini dan juga pendidikan yang mencerabut kita dari akar budaya kita maka masyarakat adat juga harus melakukan indigenisasi mengembalikan kekuatan-kekuatan adat itu ke akarnya dan dari sana kemudian baru membangun merebut kemajuan dengan akar budaya dengan adat yang kuat itu saya menyebutnya indigenisasi yang keempat yang terakhir adalah sistemnya sistemnya ini yang sekarang saya bilang ini masih kolonial undang-undang kita masih undang-undang kolonial ini harus segera direformasi cepat karena kalau tidak inilah respon sebenarnya negara untuk sama-sama dengan masyarakat adat memperbaiki bangsa ini supaya Trisakti Soekarno itu terjadi berdaulat dalam politik berdikari dalam ekonomi dan jati diri dalam budaya bermertabat dalam budaya baik silahkan Bu Ruka untuk melengkapi ya tadi terus berjuang negara juga perlu berubah karena gini kakak putri kalau melihat pekerjaan pekerjaan saya sangat setuju untuk terus didorong kita bekerja gitu tetapi juga perlu dilihat realitasnya jadi tahun 2013 itu ada putusan MK35 tadi yang disebutkan oleh kakak Sandra untuk melihat bagaimana sebenarnya persoalan hak masyarakat adat atas hutan jadi undang-undang kehutanan itu bilang bahwa hutan adat itu adalah hutan dalam wilayah adat yang milik yang milik masyarakat ini hutan negara dalam wilayah adat lalu MK bilang itu tidak benar masyarakat adat yang benar masyarakat adat ada punya hak atas wilayah dan sumber daya alamnya maka kalau ada hutan di dalamnya itu adalah hutannya milik masyarakat adat bukan hutan negara nah itu memberi mandat yang tadi disebutkan oleh kakak Sandra itu untuk mengembalikan ya mengembalikan wilayah-wilayah adat yang selama ini sudah diklaim sebagai hutan negara kawasan hutan negara nah yang terjadi kemudian adalah ini ini balik lagi tahun 2007 itu tadi Bang Abdon sudah bicara tentang bagaimana mengutus memperkuat kadar-kadar aman sudah 2007 itu kita mulai dari pemilih 2009 kita itu sudah mulai ikut berpartisipasi di dalam arena-arena politik memastikan yang terbaik dari sahabat-sahabat masyarakat adat yang terbaik dari anak-anak adat dari wilayah adat itu membawa mandat dari masyarakat adat untuk membuat perubahan kebijakan menciptakan dan merebut ruang mereka itulah yang kemudian waktu itu sejak 2010 2000 ini mulai bikin perda yang pemetaan tetap pemetaan nah begitu keluar putusan MK35 sebenarnya dipelintirkan lagi MK35 itu menyatakan bahwa persyaratan perda yang disebut dengan clear jelas siapa subjek hukumnya itu harus ada tapi oleh KLHK ditambahkan menjadi clean clean artinya bebas konflik mana ada wilayah di negeri ini yang belum ada perusahaan atau belum ada hak yang ada di atasnya jadi itu yang kemudian membuat membuat situasinya menjadi hampir tidak mungkin bagi masyarakat adat untuk mengambil mendapatkan kembali wilayah-wilayah adat yang selama ini sudah disebut sebagai kawasan nutan negara kembali menjadi milik masyarakat adat dan kemudian bisa dikelola berdaulat, mandiri, bermertabat yang menjadi persoalan kalau kita mau lihat secara jujur kalau dulu kami tidak mulai mengutus masyarakat adat itu masuk di parlemen menjadi bupati menjadi gubernur menjadi kepala desa kami tidak melakukan pemetaan maka sebenarnya persyaratan yang namanya perda dan wilayah adat saat ini itu gak akan ada alat bagi pemerintah untuk mengakui yang disebut dengan hutan adat yang ada saat ini itu semua hasil kerja masyarakat adat dan pemerintahnya yang memang melambat sehingga ini tadi yang membuat tadi itu Pak Jokowi mestinya malu ke Jayapura kalau hanya bicara tentang petah di desa adat di Papua gitu kampung adat di Papua dan hutan adat hutan adat nilainya Pak Jokowi untuk masyarakat adat dari masyarakat adat untuk Nawacita jadi Jokowi dalam angka itu adalah 75 ribu hektare bandingkan dengan jutaan ratusan ribu hektare yang diserahkan kepada perusahaan dan juga diberikan hak kelola kepada masyarakat atas nama perhutanan sosial jadi kalau ada yang bertanya kenapa harus tadi itu Bang Abden bilang gak boleh naif kalau ada yang memang tidak sesuai ya harus disampaikan jadi begitu kakak ini belum lagi undang-undang cipta kerja yang tadi saya sudah sampaikan dampaknya akan seperti apa oke aduh ini memang kalau bicara mengenai masyarakat adat akan semakin seru karena kita jadi mengetahui makin lebih dalam lagi begitu ya semoga kita segera bisa menemukan titik terang ya ibu ya tentang hal ini karena disini kita juga bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat tentunya oke selanjutnya sekarang kita beralih kepada visi, misi dan cita-cita aman yang menginginkan kemandirian masyarakat adat kemandirian ini menunjukkan keberdalatan masyarakat adat mereka bisa mengelola SDA dengan bijaksana yang bisa menjaga keberlanjutan bumi tadi kan sempat kita singgung ya bahwa sekarang ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 boleh diceritakan gak Ibu Sandra Bang Abdon dan juga Abu Ruka bagaimana situasi dan keadaan pangan dan kesehatan masyarakat adat bagaimana resiliensi masyarakat adat dalam jangka panjang kembali saya persilahkan kepada Ibu Sandra terima kasih Putri saya rasa kalau yang paling tahu kondisi kesehatan masyarakat adat ya kakak Ruka ini lah sama Pak Abdon yang masih keliling-keliling terus karena kalau saya ini kan juga harus ikut menangani berbagai persoalan tidak hanya masyarakat adat ya tapi dari beberapa interaksi beberapa komunikasi yang terus terjalin dengan banyak masyarakat saya pendapat dengan kak Ruka bahwa masyarakat adat yang memang berdaulat atas wilayahnya saat ini itu ada dalam kondisi yang aman mereka punya wilayah hidup mereka juga punya kontrol atas kehidupan dia dia boleh memilih dia mau makan sayur apa dia mau tanam padi apa atau dia mau rawat sagu misalnya kalau di Papua ya dia mau tanam hipere yang mana jenis apa itu mereka sepenuhnya yang menentukan mereka mau potong babi kah mau potong ayam kah kalau sapi saya lihat mereka bilang terlalu besar ibu lebih keras yang ada itu babi dan ayam saja sama ikan-ikan kalau yang di pantai kalau yang masih punya juga wilayah pantainya yang bersih nah saya menyaksikan sebagian orang rimba di Jambi yang tanahnya diberikan oleh pemerintahan Soeharto di tahun 80-an awal kepada perusahaan swasta untuk dikembangkan jadi perkebunan sawit dan sedih karena mereka itu hidup seperti apa kalau bahasa saya seperti menggelandang di tanahnya sendiri dia harus mencari makanan mengais-ngais sawitan dan sawit yang sudah jatuh atau kadang-kadang berebut dengan masyarakat lain karena dia merasa itu tanah dia ada yang tanam pohon di tanah dia ya itu hak dia atas sawitnya misalnya tapi jadi sengketa terus gitu hidup dalam ketakutan hidup dalam kemarahan bahkan tahun 2015 lalu ya Pak Abdon ada 14 orang meninggal dalam waktu 3 bulan dalam 3 bulan 14 orang yang meninggal termasuk anak-anak karena mereka kelaparan kekurangan gizi dan ternyata mereka juga carrier hepatitis B dan malaria oke jadi bisa dibayangkan kondisinya sangat ekstrim antara satu dengan yang lain nah jadi kalau kalau mau lihat tentunya kita juga gak bisa pukul rata kita harus bisa melihat mana yang saat ini hidup dalam wilayahnya dengan aman dan bisa mengelola dengan baik dan mereka yang yang berjuang hidup mati untuk makan besok aja atau untuk bisa tetap hidup aja juga susah Bang Abdon silahkan ya saya pikir ya kalau saya biasanya akan kalau lama di lapangan biasanya saya tambah gendut makanannya enak-enak betul enak dan bergizi jadi itu sudah itu sudah jadi saya sangat sangat percaya itu dan saya termasuk yang sering jalan dan melihat bagaimana masyarakat adat itu kalau mereka punya kendali atas wilayah adatnya ya mereka akan berkecukupan pangan berkecukupan energi dan obat-obatan ya karena mereka semua ada di wilayah adat mereka jadi saya ini juga menjadi penting dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 ini disamping meneguhkan keberagaman kita sebagai kekuatan bangsa ini juga untuk menegaskan bahwa ketangguhan Indonesia di masa depan menghadapi berbagai krisis justru ada di tangan masyarakat adat dan itu hanya mungkin terjadi kalau tadi ya kepastian atas wilayah adat itu bisa kita percepat prosesnya kepastian hukumnya jangan khawatir investasi tidak bisa masuk masyarakat adat bisa membangun kerjasama dengan pihak luar asal tidak ada pelepasan hak di dalamnya bisa sistem sewa di Bali terkenal dengan BOT build over transfer bisa bagi hasil bagi untung sekarang banyak sekali yang dikhawatirkan terhadap lahirnya undang-undang masyarakat adat karena ada para para korporasi para konglomerat ini khawatir tidak bisa lagi berusaha di wilayah adat adat itu menurut saya kekhawatiran yang berlebihan yang paling penting buat masyarakat adat itu jangan diambil haknya bekerja sama oke dan termasuk menghadapi krisis pangan dan krisis energi dan krisis air yang sudah diprediksi akan datang dalam waktu dekat ini menurut saya pemerintah harus bersama-sama dengan masyarakat adat karena solusinya ada di wilayah adat dengan adat tentunya oke sekarang saya memberikan giliran kepada Ibu Ruka tadi yang disampaikan oleh Bang Abdon dan Kakak Sandra itu benar sekali jadi di awal pandemi itu kami di aman itu sudah sadar betul bahwa ini barang baru dan di dalam sejarah dunia kalau ada pandemi ini sangat berbahaya bagi masyarakat adat karena biasanya genpoolnya masih yang lebih homogen gitu kemudian jauh dari jarak dan bahkan dalam beberapa sejarah itu beberapa masyarakat adat kemudian hampir punah karena pandemi nah itu juga termasuk di kampung saya itu yang membuat aman di awal-awal itu bahkan sebelum pemerintah Indonesia menyatakan PSBB itu kita sudah namanya lockdown wilayah adat karantina berbasis wilayah adat jadi di aman kebetulan kita sudah punya yang namanya panduan tanggap darurat sejak dulu dari dulu sudah dipakai tapi baru diresmikan disahkan itu di 2018 dan langsung waktu itu tim-tim tanggap darurat yang bekerja yang pertama bekerja itu dalam memastikan menjaga supaya jalan keluar masuk karena ini kan barang dari luar pandemi ini kan virus dari kota jadi keluar masuk tidak boleh sembarangan tapi ada banyak sekali anak-anak di kota yang harus pulang ke kampung karena juga takut di kota orang tuanya tidak bisa menjamin kalau mereka tinggal di kota jadi dibawa pulang melalui sistem karantina waktu itu rame-rame bikin tenda untuk karantina dulu selama berapa minggu seminggu sepuluh hari baru bisa masuk kampung ada yang tinggal di kebun ada yang tinggal di hutan macam-macam caranya nah setelah melewati masa masa respon yang super darurat itu masa respon darurat berikutnya adalah mengecek kira-kira ini barang kalau berlanjut pandemi ini kita selamat enggak ya berapa lama gitu bagaimana cara mengeceknya ketersediaan pangan jadi diperintahkan lagi tuh cek stok pangan berapa di kampung nah disitulah mulai terkuak jawabannya ternyata masyarakat adat yang masih tadi itu ada ekstrim memang ini tadi yang disebutkan oleh kakak Sandra ekstrimnya itu bisa dikelompokkan jadi ekstrim pertama yang masyarakat adat yang masih berdaulat dilindungi gitu atas wilayah adatnya itu itu bahkan surplus makanannya berlebih ya bahkan bisa sampai bertahun-tahun ada juga masyarakat adat yang meskipun wilayah adatnya itu masih utuh segala macam tapi pola produksinya itu sudah bersangat erat dengan pasar kemudian juga tata praktek-praktek tradisi sosial budaya di masyarakat itu sangat tergantung pada makan-makan bersama itu nah itu di kampung saya seperti kampung saya itu makanan itu di dalam keluarga ternyata di dapur itu ternyata 60% itu dari pesta dari upacara jadi begitu pandemi tidak boleh upacara adat langsung tidak tidak berkurang pada khawatir stok pangan sementara berapa bulan lagi akan ini nah kemudian yang tadi itu yang sudah menjadi petani kelapa sawit yang sudah menjadi buruh yang sudah menjadi apa eh tadi itu yang tinggal di kota itu semua terancam yang paling terancam itu adalah yang memang sudah tidak punya wilayah adat tadi yang disebutkan oleh kakak Sandra itu seperti orang rimba orang sakai nah itu semua baru strateginya adalah kita kirimin mereka makanan yang perlu makan oke nah dari sisi ekonomi yang jauh lebih aman ini yang karantina dan lockdown dengan baik mereka justru punya kesempatan untuk kembali melihat kembali apa yang harus kita lakukan jadi mulai terjadi pemulihaan tanaman lagi kembali ke tanaman-tanaman leluhur dulu kembali ke pengobatan herbal-herbal kembali ke mengingat kembali pengetahuan melalui sekolah-sekolah adat jadi sekolah adat itu dikelola oleh tetua perempuan dan anak muda dan itu kemudian menjadi jalan untuk mengelola kembali mengingat kembali pengetahuan melanjutkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat adat mengingatkan kembali bahwa landasan dari pandangan nilai dan pengetahuan itu haruslah kau harus bisa bertahan sebagai masyarakat adat kalau tinggal di kampung oke kita akan segera masuk ke segmen terakhir di episode Tribun Corner kali ini tentang harapan adat untuk masyarakat adat kita telah mempelajari bagaimana aliansi aman sebagai wadah perjuangan masyarakat adat bila kita menjelajah masa lalu dimulai dari tahun 80-an hingga saat pertama kali aman diselenggarakan hingga saat ini tahun 2022 ketika kaman ke-6 akan segera digelar sudah banyak kemelut dan pasang surut yang terjadi ada banyak air mata yang tumpah rasa bangga sekaligus semangat berjuang yang tercampur aduk menjadi satu setelah melewati hal-hal ini apa yang ingin narasumber senantiasa lakukan sebagai aktivis dan juga anggota organisasi untuk kesejahteraan masyarakat adat saya persilahkan kepada Ibu Sandra untuk menjawab pertama terima kasih Putri pertama sampai November saya belum aktivis saya masih anggota Komnas HAM tapi kalau kalau mengikuti perkembangan aman saya ikuti awal ya dari 99 kongres pertama dan kemudian juga bahkan sebelumnya ketika bikin rapat gelap di rumahnya Kakak Ruka Kakak Rukanya masih SD atau SMP kuliah sudah saya dengan almarhum Bapak Ibunya Kakak Ruka kita bikin pertemuan pertama yang menghasilkan jaringan pembela hak masyarakat adat tahun 99 kongres pertama itulah yang melahirkan aman waktu itu Kakak Abdon juga jadi wakil ketua waktu itu nah tapi aman terus berkembang dan saya melihatnya begini bahwa aman adalah representasi yang legitimate bagi masyarakat adat dan negara memiliki satu sparring partner kalau dalam dalam perjuangan keberadaan aman itu adalah satu hasil perjuangan panjang dari masyarakat adat yang memang harus dirawat untuk tetap menjadi satu organisasi menjadi wadah utama dari gerakan masyarakat adat yang memang betul dari masyarakat bahwa di tahun 99 itu ada banyak organisasi non-pemerintah yang menjadi fasilitator tapi sikap kami jelas sejak awal kami hanya fasilitator pertemuan dipimpin oleh para tua-tua adat bahkan pengurus pun sejak awal adalah para tua-tua adat dan sampai sekarang demikian bahwa sekjen diambil dari anak-anak muda ya karena memang perlu mobilitas tinggi perlu gerak cepat dan itulah yang terjadi dan saya berharap kedepannya aman akan tetap menjadi organisasi masyarakat adat yang betul legitimate betul solid tapi juga menghormati terus didasarkan pada penghormatan pada keragaman yang ada yang merupakan satu miniatur Indonesia yang seutuhnya dan saya rasa aman sudah dan akan terus berkontribusi pada Indonesia yang sangat beragam ini sebagai organisasi masyarakat adat organisasi rakyat yang sesungguhnya jadi terus aman terus berkembang dan terus menjadi organisasi rakyat yang tetap bagian dari rakyat bukan bagian dari negara siap Ibu Sandra oke silahkan Bang Abdon oke kalau dari saya ya karena saya menjadi bagian dari proses gerakan ini dan saya mengalami ya pasang surut ya kegembiraan kesedihan menjadi bagian dari cukup lama ya tapi saya sekarang ini ya dengan ada jarak sedikit dari roda organisasi hari-hari saya memiliki keyakinan bahwa aman ini orang suka atau tidak suka ya aman ini pasti akan mengembalikan roda kebangsaan dan kenegaraan kita ke konstitusi khususnya untuk pasal 18b ayat 2 dan pasal 28i ayat 3 ya jadi orang boleh tidak suka ya tapi menurut saya gerakan ini sedang menuju pesanan dan karena itu ini juga tantangan gerakan ini akan sangat mungkin juga diincar oleh pihak-pihak lain ya untuk melancarkan kepentingannya ya jadi pesan terakhir saya adalah ya tetaplah menjadi gerakan rakyat ya tetap menjadi bagian dari gerakan sosial bersama masyarakat-masyarakat yang tertinggas lain ya dan saya yakin itulah cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia bukan yang lain siap bang update sekarang bu ruka silahkan ya ada banyak yang kalau dilihat dari awal ya bahkan sebelum berdirinya aman sampai hari ini itu situasi dari masa ke masa itu kan dia bisa berubah cepat sekali dan saya kalau saya saya cukup bangga karena organisasi ini mampu merespon ya mampu merespon mampu menafigasi dirinya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu khususnya dalam dua tahun terakhir di tengah-tengah tidak menentu selama ini karena terus-terus kita sudah satu DKD memperjuangkan undang-undang masyarakat adat belum ada di tengah kadang di tengah ketidakpastian hak gitu mau menanam takut-takut gitu atau mau makan mau panen takut-takut karena itu katanya taman nasional ini masih banyak sekali atau kawasan lindung ada banyak gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dilanjutkan berjuang harus lebih keras gitu dengan situasi seperti sekarang tapi kita sedang punya misi misi punya beban punya tanggung jawab besar karena saat ini tadi Bang Abdon bicara tentang bencana gitu saat ini kita sedang berada dalam situasi yang diterpa oleh krisis iklim yang bisa memberikan solusi itu adalah masyarakat adat yang katanya saat ini masih menjaga 80% keragaman hayati dan budaya yang ada di muka bumi ini yang menyelamatkan kita dan itu harus terus kita jaga dan terus kita kembangkan kita harus terus merahabilitasi ibu bumi karena untuk bukan hanya tadi menyelamatkan diri sendiri tapi menyelamatkan seluruh umat manusia dan saya berharap saya yakin ya organisasi ini dengan apa dengan makin banyaknya anak-anak muda dan perempuan yang dinamis akan mampu menjalankan itu di kampung-kampung oke baik ini masih ada pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber kita jadi saya akan berikan kesempatan karena luar biasa sekali diskusi kita hari ini dan bisa membuka mata kita ya dan bisa merasakan dan tergerak untuk bersama-sama mencapai mimpi Bineka Tunggal Ika ya Ibu Ruka dan yang lainnya oke singkat saja pertanyaan terakhir apa yang ingin narasumber sampaikan kepada seluruh masyarakat adat di Indonesia silakan Ibu Sandra kemudian Bang Abdon dan terakhir Ibu Ruka sebagian besar sudah saya sampaikan ya tadi Put tapi kalau ditanya lagi saya hanya titip pesan aja satu teman-teman masyarakat adat jangan lelah berjuang tapi juga bagi yang sudah mendapatkan kembali tanahnya jangan juga lalai wilayah adatnya dengan lestari oke yang kedua masyarakat adat harus terus memperbaharui diri sudah waktunya masyarakat adat harus sepenuhnya menghormati keadilan gender bagaimana antara perempuan laki-laki dan juga jenis kelamin lainnya yang ada dalam masyarakat adat memiliki kedudukan yang sama dan yang ketiga masyarakat adat juga harus terus mau memperbarui diri dengan menghormati hak-hak orang muda karena mereka lah masa depan dari masyarakat adat tidak mungkin adat ini akan lestari kalau masyarakat kalau anak-anak mudanya tidak tertarik lagi dengan adat ketika adat menjadi tidak kontekstual lagi ketika adat dirasa tidak adil lagi anak-anak muda perempuan itu akan pergi meninggalkan masyarakat adat dan masyarakat adat akan menjadi timpang dan yang terakhir saya rasa masyarakat adat itu punya begitu banyak pengetahuan begitu banyak kekayaan keanekaragaman hayati dan juga ekosistem dan saya percaya ini adalah modal besar bagi masyarakat adat itu sendiri bagi bangsa tapi juga bagi bumi kita mari kita rawat bersama dan mari bekerja bersama untuk masyarakat adat yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik untuk bumi yang lebih baik demikian terima kasih ibu Sandra saya akan lanjutkan kepada bang abdon halo dari saya untuk seluruh masyarakat adat di Nusantara saya justru ingin masyarakat adat ini tetap berorganisasi dan dasar berorganisasinya adalah rasa senasib sepenanggungan jadi kalau ada masyarakat adat tadi sudah kembali tanahnya jangan jangan keluar dari gerakan dari barisan tetap menjadi barisan karena ada banyak hal yang masih akan kita perjuangkan ya jadi tetaplah ada nyatakan diri ada kita orang ada dan nyatakan protes kalau kita orang yang ada ini ditiadakan atau dianggap tidak ada jadi tetap resist dan yang ketiga rawat adat ya bikin sekolah-sekolah adat teruskan pendidikan adat supaya ada generasi muda yang melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para leluhurnya para orang tuanya dan terakhir jangan jemu-jemu mengingatkan pemerintah atau penyelenggara negara bahwa negara ini belum di jalan yang dicita-citakan oleh bangsa ini masih banyak hal yang harus diperbaiki gitu ya jadi itu pesan saya jadi masyarakat adat jangan menunggu ya jangan pernah merasa bahwa perubahan itu akan datang dari tiba-tiba dari orang lain perubahan itu hanya akan ada karena kita bersama-sama berjuang ya jadi perubahan bukan hadiah perubahan adalah perjuangan terima kasih oke kita orang ada itu sudah bang Abdon terima kasih silahkan ibu Ruka ya ini negara punya kita ya kita orang ada tapi kita harus lebih keras kita harus membuktikan bahwa kita lebih baik dari penyelenggaran negara ini dan kita harus hadir di wilayah-wilayah adat yang negara tidak hadir jadi itulah perannya organisasi dan buat masyarakat adat jalan yang sudah ditempuh oleh leluhur kita panjang mempertahankan wilayah adat kita itu yang harus harus kita ingat dan tidak boleh membuat kita menyerah dalam berjuang seliku-likunya naik turun lama panjang berbelit-belit berkelok-kelok tapi pasti akan berhasil yes pasti akan berhasil terima kasih kepada ketiga dan resumen kita yang luar biasa ibu Sandra bang Abdon ibu Ruka terima kasih sudah berbincang bersama kami di Tribun Corner kali ini luar biasa ya banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan hari ini terlebih persoalan masyarakat adat kita lebih bisa mengenal dan berempati kepada teman-teman masyarakat adat melalui perbincangan Tribun Corner episode pertama hari ini semoga kita bisa menyelami cita-cita aman dan masyarakat adat serta turut memperjuangkan hak-hak mereka yang sejatinya memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia jangan lupa untuk terus mengikuti informasi dari Tribun News dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 di mikrosite kami kamanvpapua.id dan juga Instagram Tribun News at Tribun News dan at Aku Lokal Aku Bangga untuk bersama-sama kita menyukseskan perhelatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 akhir kata saya Putri Nere undur diri terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang telah hadir hari ini sekali lagi dan teman-teman dimanapun Anda berada panjang umur perjuangan untuk hak-hak masyarakat adat dadah selamat menikmati selamat menikmati